Satunya menenangkan diri dengan memancing, kamu suka mancing gak? Suka banget, aku tuh suka mancing keonaran, mancing di air keru, pokoknya mancing apapun yang bikin emosi Emang ya, wik, kayaknya dihabiskan dengan segala sesuatu yang emosi Ini maksudnya mancing ikan, ini serius nih, kalau kamu suka mancing nih ada nih yang mau kasih kolam pemancingan Mau kasih informasi tentang kolam pemancingan, ini gak biasa soalnya ikannya masuk kategori gigan di dalam kolam pemancingan itu Gak gantik, krak saksa, besar sekali Wuh, ikan apaan? Ini namanya ikan Arapaima, tau kan? Oh, penyanyi dong Bukan, itu mah Rama Aipama Ini bedanya apa? Ini namanya Arapaima, kalau ini sejenis ikan tawar, masih satu keluarga dengan ikan arwana Tapi kepalanya kayak ikan gabus Kayak arwana kayak ikan gabus Waduh, itu berat banget ya pasti ya? Berat banget, pokoknya lebih berat dari kamu lah Iya, alhamdulillah beratnya, kegiatnya berhasil nih Kamu lebih berat dari aku, ikannya lebih berat dari kamu Jadi aku paling kecil diantara kalian berdua Enggak, kamu masih beratan kamu Tapi kita penasaran ya, gimana sih ikan si Arapaima ini, yuk kita lihat yuk Inilah 9 ekor Arapaima Gigas Ikan air tawar terbesar di dunia yang dipelihara di sebuah kolam pemancingan acun desa baru Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Ikan asal sungai Amazon Amerika Selatan ini sudah berbobot 50 kg per ekornya Arapaima memiliki bentuk fisik yang cukup unik Memiliki badan yang menyerupai ikan arwana Tetapi dengan kepala yang mirip ikan gabus Bentuk dan warna ekornya kemerahan saat dewasa Sangat eksotis Arapaima termasuk hewan karnifora Pemiliknya memberi makan ikan bujair atau nila 3 kg perharinya Lingkungan dan air yang mirip dengan habitatnya Membuat ikan ini mudah dipelihara Ini Bapak piara dari ukuran berapa Pak? Ukuran 20 cm Kawatan gak rumit lah Makanannya? Makanannya ikan-ikan hidup, ikan mati Berapa besar nih Pak? Bisa sampai 200an kilo Ini baru berapa kilo Pak? 50an Umurnya bisa 20 tahun lebih Umurnya bisa 20 tahun, ini umur berapa Pak? 8 tahun Mau dikembang biaya tapi gak ngerti kita Sebelumnya pernah dicoba untuk wisata mancing Pak ya? Ada untuk Galatamar itu Tapi memang ada risikonya ya Pak ya? Iya mati dah, gak tahan Ini harapan Bapak apa ini Pak? Supaya ini bisa berkembang biaya? Ya kalau ada alih-alihnya bisa kembang biaya kan Bisa juga kita kembang biaya kan Keberhasilan budidaya ikan air tawar terbesar di dunia ini pun Menambah antusias warga sekitar untuk datang melihat langsung Belum selama hidup saya sampai dengan umur 49 Hanya hari inilah saya melihat ikan dengan bobot lebih kurang 50 kilo seperti ini Katanya ikan ini dari Afrika Saya heran karena yang saya tahu dari yang punya tambak Ini ikan dipiara dari kecil Kalau menurut saya monster ini Agus Supratman, Deliserdang, Sumatera Utara